Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Aminat Mufaida dari Prodi PGSD semester 2 Hari ini saya akan berencana untuk berkunjung di salah satu tempat bersedara yang ada di Surabaya Namanya Masjid Kemayoran yang ada di Jalan Indraburam Untuk lebih jelasnya, let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton ini Anduk ini Sampai jumpa di Jalan Indraburam Ini menonton ini Dari Jalan Indraburam Itulah lokasi lebih tepatnya di Jepumayora Hai guys, kita sudah berada di tempat di depan Jepumayora Nanti kan saya sudah menjelaskan tentang lokasi tepatnya Untuk menjelaskan, yuk kita masuk ke dalam Terima kasih telah menonton Halo guys, sekarang saya sudah berada tepat di dalam Masjid Kemayoran Nanti kan saya sudah memperlihatkan beberapa bagian yang ada di Masjid Kemayoran Mungkin dari kalian berpikir, Masjid Kemayoran ini kan lebih terkenal di Jakarta Namun, asal kalian tahu di Surabaya, Jepumat termasuk salah satu peninggalan sejak tahun ini Dari bangunan belakangnya Nah, untuk awal mula dibangunnya Masjid ini Itu berawal dari perlawanan umat Islam Dengan pemerintahan Belanda pada zaman penjajahan Belanda dulu Dulu, Masjid yang ada di Surab Rindu Sama kompleks Monumenti Kepalawan Dulu bukan oleh pemerintah Belanda Yang menyebabkan perlawanan umat Muslim itu semakin berkejara Dan dalam perlawanan ini menghubungkan salah satu PIAI dari mereka Yaitu PIAI Badrun Atau disebut sama masyarakat disini PIAI Sejumat Dirobokannya kedua masjid tadi Itu dengan kejuan agar Pemilat Belanda dapat membangun kantor peragiwan untuk mereka sendiri Namun perlawanan umat Islam itu semakin berkejara Ditambah dengan meninggalnya PIAI Sejumat tadi Akhirnya Belanda pun merasa terdepan Dan memberikan pilihan kepada masjid yang ada Masjid Kemayoran yang ada di alun-alun sebelumnya Akan dirobokan dan dikombikan di Jalan Indra Lata belakang kenapa dinamakan Masjid Kemaluran Karena panah yang dibuat bangun Masjid ini adalah milik mayor angkatan darat Pemerintah Belanda tepat ini Makanya dinamakan Kemaluran Dan bila kalian perhatikan lebih bukan yang saya lihatkan tadi Itu bangunannya banyak sekali yang sudah direnovasi Terutama bagian kubahnya sama menaranya Menaranya juga ini sekarang ini yang satu Dan tapi lantainya sudah bisa kita lihat Dan lantainya itu masih mempunyakan marmer Seperti bangunan dan lantakan jantung Nah ini adalah prasasti yang ada di dalam Masjid Kemayoran bagian dalamnya Adanya prasasti ini merupakan salah satu putih Bahwa Masjid Kemayoran ini dibangun oleh pemerintah Belanda Dan tanah yang dibuat ini juga merupakan milik mayor angkatan darat Pemerintah Belanda itu sendiri Jadi disini ada prasasti yang memberikan bukti bahwa Ini pemerintah Belanda yang ditujukan untuk kemat Islam yang ada di Surabaya Sekian penjelasan saya mengenai sejarah Masjid Kemayoran yang ada di Surabaya ini Kurang lebihnya jika disalah kata Saya mohon maaf sebesar-besarnya Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton Selamat menonton